Ibu-ibu dan Bapak-Bapak, mari kita mulai acara ini dengan lagu Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, to begin the program, please join us in listening via national anthem. Ibu-ibu dan Bapak-Bapak, mari kita mulai. Ibu-ibu dan Bapak-Bapak, mari kita mulai. Ibu-ibu dan Bapak-Bapak, mari kita mulai. Terima kasih telah menonton 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 terima menonton terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. 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 Bagasjati Kusuma. Bagasjati adalah Sekretaris Jenderal PPI Belanda. Jadi penguasa PPI di Belanda karena membawai 16 PPI kota. Dan mahasiswa program International Relations Universitas Leiden Kampus Jenha. Kepada Saudara Bagasjati Kusuma dipersilahkan. Silahkan. Terima kasih Pak Din dan terima kasih juga Pak Puja atas sambutannya. Luar biasa. Hari ini kita memang sudah berdekade dari sejak kebangkitan nasional. Tapi kita sekarang kembali lagi disini untuk arah taksi diri terhadap sejarah-sejarah kita. Dan juga saya cukup senang disini kita dipenuhi oleh sejarah-sejarawan kita. Profesor Horto Sindi, Adrian dan Profesor Komarudin sebagai bintang tamu hari ini. Mungkin pertama kita akan persetakan dulu untuk Profesor Horto Sindi untuk berpresentasi. So I will let you, Profesor Horto Sindi, to present your presentations and your information on the topic of Indonesian independence and how we can change the Dutch thinking on Indonesian national revolution. So I'll give the space to you. Okay, thank you very much. I am deeply honored to be invited to speak on this web seminar. And thank you, Your Excellency Ambassador Ibuci Besakam Puja for inviting me. I also feel very embarrassed. Because I know that without me you would have all of this seminar in Indonesian language. And now I'm speaking to English and many of you will have to speak in English as well. So I apologize for this. It's nothing I can undo. You might not know this. But before I became director of Keitel V, I was a specialist in Latin American studies and Caribbean studies. So I learned another type of languages and not Indonesian. And now it's perhaps too late to learn. An honor, Prof. To help you. As I said, there are many at my institute who are more qualified in a way than I am to speak about Indonesia. But, of course, I do have some competence in Dutch colonial history. And that's also the angle from which I will talk. I did, of course, publish some books on Dutch-Indonesian relations, particularly the book Sadarum Belanda in Indonesia a couple of years ago. And I'm also, of course, involved in the ongoing research project of Keitel V, the NEOT and NEMH on the last Dutch colonial war in Indonesia. Now, from my earlier work, which is mainly in Latin American studies, I have, in a way, a parallel to my talk today, which is that the Dutch were heavily involved in the African slave trade and slavery in the Caribbean. And whenever I speak today to a Dutch audience about that part of our past, I tend to begin by saying UNESCO thinks that slave trade, slavery is a crime against humanity. And then I always ask to these audiences, is anybody in disagreement with this? And, of course, everybody says, no, we also feel the same. And then I always say, well, if I would have posed the same question 200 years ago, the majority of you would have said it's perfectly OK. slave trading a slave trade and slavery at slavery. So what a historian tries to do is to understand how perceptions of reality change. And of course, slavery isn't isn't in a way one of the most extreme forms of colonialism. But that's the subject of my talk today is how Dutch perceptions of colonialism changed. And of course, that is a fitting question on this particular day in which, well, of course, 112 years ago, Budi Utomo was established. So I congratulate you all on that. And of course, of course, your National Day of Awakening Indonesia. So, in short, my angle for today's talk is why did Dutch not sufficiently understand and accept the National Awakening of Indonesia? And what were the consequences of that? I should make this short disclaimer by saying if I say the Dutch, that's far too simplistic, of course. There were important differences across time, over time, Dutch perceptions changed. There were differences between the Dutch in the colony and the Dutch in the Netherlands. There were different say between the business community and progressive reformists. There were differences between the right and the left and Dutch politics and so on. So, you know, it's it's simplistic, but let's say the Dutch for argument's sake. So, my main question is, why did the Dutch not sufficiently understand and accept the National Awakening of Indonesia? Generally, I am afraid to say, but there's nothing better I can say of it. Generally, that was out of self-interest. The idea that without Indonesia, then, of course, the Dutch East Indies, that the Netherlands would somehow collapse. The Dutch would say, India verloren, rampspoed geboren, which means something like, without the Indies, we will collapse. And that argument can be divided up in three rather different types of argumentation. One is the argument of economic interests. And again, there was the saying, the Dutch East Indies is the core that keeps the Dutch economy floating. Then there was the geopolitical arguments, which is about interest, but also about prestige. It was said shortly before the Second World War, without the Dutch East Indies, the Netherlands will degrade to a country in rank of such as Denmark, which was then seen as, you know, suddenly we will lose our international status. And finally, and much in a way, much less of self-interest. There was also this sense of duty, the sense of an ethical policy, as has already been mentioned. This idea of, oh, we still we still have so much to accomplish. We need to help develop infrastructure, education, and so on. Now, all of these arguments, including the last one, was, of course, characterized by, well, underpinned by, at best, a paternalist vision, and at worst, racism. The idea that they cannot do without us, and they know it themselves. That was a very strong rooted Dutch idea at the time. And of course, there was the political willingness to repress, to repress nationalists going against this deeply oppressive colonial frame, with a wide range of means. From detentions. From detentions. Just think of Degul, of course. Not that long after Bolyu Torgo. To outright warfare. Starting with Jean-Pieter Song-Kuhn, through the Java wars, the wars, the Ache wars. And of course, the 1945-1949 war. And my colleague, Heng Scholten-Northold, has, in this context, written up a perpetual colonial state of violence. And there's, I think, little to deny that. Now, what were the consequences of this, what I would call this colonial myopia, this incapacity, but also this unwillingness to accept the national awakening? And I'm, of course, not only talking now of Bolyu Torgo, but everything which came after, Sukarno, Hatta, and so on and so forth. What were the consequences? What was Dutch policy then? Well, repression, surely. Again, Degul is the one thing that comes to mind if we're talking about pre-World War II. Another consequence was sort of like a bewilderment among the Dutch about the lack of Indonesian support when Japan invaded. The idea had been, you know, the Indonesian will stand with us against the Japanese, and they were not. There was bewilderment, the lack of understanding. Then there was immediately after 45, after the end of the, after the Japanese capitulation, there was this bewilderment, the ignorance of the 17th of August. Not wanting to accept, not understanding its significance. And, of course, the bewilderment again about the lack of Indonesian enthusiasm for the return of Dutch colonialism after 45. Another consequence, of course, which stems from this, is the decision for reconquest after 45. Not only, first, against Japan, and for the protection of European and pro-colonial population, which, of course, is the whole Persia period, which in the noun was really resonates a lot. But also to secure a leading role for the Dutch in the process of colonial reform and then decolonization. I should say that in a way, and you might, you might find it surprising, but in a way there was a steep learning curve from the Dutch side. From refusal for any type of significant colonial reform just prior to the Second World War, through ambivalent promises during the Second World War for colonial reform after the war, to promises, a commitment, genuine commitment to independence of Indonesia. But all that within the Dutch fold and under Dutch surveillance, to say so. So, again, lack of confidence in the competence of Indonesians to take care of their own business. So, I see a lot of continuities there. The will to control the process, and the inability, and also the unwillingness to accept full Indonesian leadership in this process of sovereignty, and also, unfortunately, continuity in the will to use military power to implement Dutch policies. And so this resulted in the last Dutch Indonesian War of 45-49. Well, if I say 45, of course, as you know, there was a British period first, but from 46, this is really a Dutch wage war. It is good to realize that never before had so many ordinary Dutch men served in the colony, in the military, of course, in the military. We are talking something like 130,000 Dutch soldiers, mainly young men, mainly conscripted soldiers, plus another probably 70,000 locally recruited Indonesians fighting in the Dutch army. These Dutch people, these Dutch people, these young men were all told, when they were, you know, when they were being recruited, constricted to go to Indonesia, you will be seen there as liberators, sort of like we have been welcoming the Canadians and the Americans who were liberators from the Germans. And of course, so this was thoroughly ingrained in their mindset, you know, we are coming there as liberators. And one of the things that I found out when I was writing my book in Indonesia, how very often these young Dutch soldiers once in Indonesia really realized the reality is completely different. We are not seen as liberators, we are seen as oppressors. And of course, of course, in Dutch politics was not at that stage as yet. So there were extreme naive expectations on the Dutch sides, that the Dutch would easily win this colonial war, just like they won all previous wars. We know of the result of the war, and I cannot but speak that out, of course, the gross imbalance in casualties, less than 5000 deaths on the Dutch side, over 100,000 on the Indonesian side. So that extreme imbalance, but nonetheless, this was a war that Dutch could not win and did lose, which the Dutch then recognized in 1949, but very reluctantly, and actually only after strong international pressure, both by the UN and the US. So what of the aftermath in the Netherlands, for much of this period, post-war period, there has been a very strong and generally very conservative influence of both the responsible actors, which is Dutch politicians, Dutch military leadership, but also the self-proclaimed Dutch victims of decolonization. which were the Indies repatriates to the Indo community in the Netherlands, more luck. But also, of course, the Dutch veterans. On the other hand, with the passing of generations, there has become more room for critical perspectives on the Dutch attitudes, the Dutch behavior, which were then translated into political statements of sort of like appeasing political statements of younger generation. And if I briefly go through that, what you see in 1949 at the official transfer of sovereignty, which, of course, the Indonesians have already claimed in the 17th of August in 45. You have Queen Juliana, who tends to frame a to voice a frame of mutual loss and pain, which in reality, probably was far more one sided. In 1969, 20 years later, is the first recognition on the Dutch side of what was called excesses, basically war crimes, but still framed as war crimes in an otherwise correct Dutch warfare. It takes until 1995 that the Dutch start to formulate a de facto recognition of the 17th of August. No apologies. Actually, Queen Beatrix in 1995 had wanted to apologize for the war, but the then Dutch government did not allow her to do so. In 2005, for the first time, the Dutch government says officially, this was, and it's a very strange metaphor, but say, this is a war, was a war on the wrong side of history. Meaning, we should not have engaged in this war. We should have accepted the 17th of August right away. Then in 2011, of course, following lawsuits, the Dutch state for the first time apologizes for war crimes and face reparations. 2017, the government commissions or finances, a broad scholarly search project on the war. That was, of course, the project I was referring to previously in which I'm also myself engaged, which was prompted by a series of new studies that all very much dispute the idea that excessive violence was something like excessive incidental and not really is a part of Dutch warfare. And of course, this for now is literally crowned by the apologies expressed by our King Alexander in Jakarta this spring for these war crimes. So that's the aftermath in the Netherlands. So, of course, also a broader aftermath. Well, first, in Indonesia, there is a very strong tradition in nation building. Look at education, look at museums, etc. And also in historiography, in which it is emphasized that there was a unity of the Indonesian people who, in a heroic and unified struggle kicked out the Dutch. But increasingly over the past years, you've also we've also seen more attention toward a more complicated realities of this war. And finally, in bilateral relations, first between Indonesia, the Republic of Indonesia and the Netherlands, of course, there has been this bit of follow up. I only need to mention Papua or the Moluccan question, but after what happened after. Well, one thing that has always struck me is that Indonesia has never requested Dutch to apologize or to offer reparations, but has, of course, been eager to see full Dutch recognition of the August 17. I also, and this is something I also mentioned in my speech for the King and Queen and your Excellency, your ambassador in Amsterdam prior to the state visits. I consider it a literally a generous gesture of the Indonesian government, Indonesian people to say to the Dutch people, let's just look ahead rather than back. I find this a generous gesture because it's up to you to say so, not up to us. It's not up to the Germans to say to the Dutch, forget about Second World War, look ahead. It's up to us to say this to the Germans. And in that sense, I find that a generous Indonesian gesture. Well, and to conclude, I think that today, 75 years after 45, of course, there's far more potential for mutual understanding now than ever before. But surely the real challenge for historians such as me, but historians in Indonesia as well, is to work together to understand the complementary and at times also opposing perspectives on colonialism on this last colonial war, and also on its enduring aftermath. Thank you very much. Thank you, Professor. Thank you, Professor, for the very thoughtful presentations. It's quite complex. It's a lot of things to put in in a few minutes, but I think it's good. It's good. And if anyone wanna ask, kalau dia mau bertanya nanti ke depannya, pertanyaan akan diakhir. Jadi setelah ini kita akan ada presentasi dari Prof. Komarudin Hidayat, dan kita akan ada presentasi dari Adian. Baru setelah itu ada question and answer, pertanyaan-jawab untuk semuanya. Jadi nanti pertanyaan akan diakhir dan akan menggunakan Hands Up di Zoom, bisa dilihat di kanan, bagian kanan atas. untuk itu. Untuk selanjutnya mungkin aku bisa persilahkan Prof. Komarudin Hidayat untuk presentasi dan aku persilahkan. Halo, Tess, cukup kedengaran? Bisa, bisa, Prof. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saudara Din Wahid, teman saya ini, Salma Mater dan juga kawan-kawan semuanya. Baiklah, saya ingin berbagi pandangan pengalaman untuk menambah wawasan malam hari ini di Jakarta malam. Jadi ini masih sore. Satu, bahwa sering dikatakan dalam berbagai seminar bahwa Indonesia ini sebuah keajaiban sejarah. Sebuah bangsa, masyarakat, negara yang terdiri dari sekian banyak pulau etnis bahasa bangsa yang sangat plural. Sampai hari ini masih utuh dan tidak ada tanda-tanda untuk dibar. Nah, mengapa itu muncul? Karena orang dulu membandingkan Yugoslavia pecah, Uni Soviet pecah, dan berapa negara itu konflik. Padahal mereka itu kontinental, satu daratan, di timur tengah itu satu bahasa, satu agama, terbagi menjadi 20 negara. Sementara Indonesia yang begitu plural, ini menjadi satu bangsa yang utuh. Ini suatu keajaiban sejarah. Yang kedua, memori, kolektif, ingatan kolektif masyarakat bangsa Indonesia ini. Satu, bahwa Indonesia itu lahir dari rahim gerakan masyarakat. Bukan negara yang merdeka karena hadiah. Bukan persemakmuran. Tapi ini dicemput, diperjuangkan, sekian banyak nama pahlawan, sehingga bangsa negara ini betul-betul lahir dari anak kandung gerakan masyarakat. Inilah yang pada urutannya memberikan satu basis, mengapa Indonesia yang mayoritas muslim, namun juga merupakan negara yang sistem demokrasinya itu tumbuh. Walaupun masih ada berapa kelemahan, tapi dibanding berbagai negara lain, Indonesia merupakan muslim country yang menganut demokrasi, dan demokrasi dan agama ini bisa berjalan saling hand in hand, bisa kompatibel. Salah satu alasannya tadi, bahwa sebelum merdeka, Indonesia itu sudah punya tradisi bermasyarakat, tradisi gerakan sosial, tradisi asosiasi dalam masyarakat, jadi civil society, itu sudah punya akar. Oleh karena itu, salah satu elemen demokrasi sudah tumbuh di Indonesia. yaitu apa? Kebebasan berserikat, kebebasan bergerak, dan mereka itu lepas dari negara. Maka ketika negara itu bangkit, tampil, ormas-ormas di Indonesia itu masih utuh. Yang fundamental tentunya adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan sekarang ini di era demokrasi semakin memungkinkan lagi, ada satu kebebasan yang luar biasa. Inilah salah satu fenomena yang menarik, bahwa Islam di Indonesia itu, Islam dan demokrasi itu berkembang di Indonesia. Yang berikutnya, ada satu hambatan memang, sense and spirit of citizenship itu masih harus dibangun. Masyarakat kita itu, memori kolektifnya masih kental ikatan emosional dengan komunalisme agama dan etnis. Sehingga ini mesti harus naik lagi, semangat ke warga negaraan ini harus dibangun. Oleh karena itu, yang terjadi sekarang ini positifnya apa? Negara dan masyarakat, pemerintah masyarakat itu bisa kerjasama, bahkan ketika pandemi seperti ini, kalau saja tidak di-break up oleh masyarakat, tugas negara itu berat sekali. Bayangkan di Indonesia ini, kalau tidak ada pendidikan yang dilaksanakan oleh semacam Muhammadiyah, Nadatul Ulama, Katolik, maka tugas negara itu tidak akan sanggup mengketer pendidikan. Tapi di Indonesia punya peranan yang besar gerakan sosial masyarakat ini. Ini juga merupakan kekuatan masyarakat, ini pilar demokrasi, dan sekaligus ini juga semuanya kedewasaan dalam bernegara. Dan sekarang ini sentimen-sentimen etnis itu semakin relax, semakin kendor. Karena muncul generasi hibrida, hybrid generation. Ketika ada anak daerah nanti kuliah di kampus yang berciri nasional, misalnya UI, ITB, UGM, IPB, mereka ketemu pasangan hidupnya, suami di situ, maka orang tuanya itu sudah lintas etnis, sampai ke anak cucu sudah lintas etnis. Jadi secara generasi, sekarang ini ada proses generasi baru yang semakin meng-Indonesia. Ikatan-ikatan daerahnya semakin kendor, hanya sayangnya kemudian pada level state building ini masih harus dibenahi, Pancasila harus diperkuat. Dengan demikian ketika mereka lepas dari ikatan kedaerahan, citizenship ini harus kuat. Nah, di sini citizenship belum kuat, ikatan etnis kedaerahan ini agak lemah. Disinilah tugas parpol mestinya. Tapi sayang, parpol itu beda dengan suasana batin ketika bangkit dulu, itu ada musuh bersama, yaitu agendanya fight for. Satu fight against kekuatan luar, fight for apa harus merdeka. Itu jelas fokus. Nah, sekarang ini fight against ini tidak jelas. Fight for ini juga tidak fokus. Ini kita bedakan misalnya di Korea Selatan, itu mereka kan rasa fight for, karena melihat Korea Utara itu mengancam, melihat Jepang sebagai pesaing, melihat China sebagai pesaing, sehingga spirit fight for itu tinggi sekali. Nah, di Indonesia ini belum terbentuk. Oleh karena itu, kalau ini tidak dikembangkan, maka kemudian kesatuan ideologi Pancasila itu berada pada posisi sebagai kekuatan integratif, tapi belum menjadi etos spirit bagaimana misalnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana keadilan sosial. Pancasila itu kan di situ bertemu ada elemen teokrasi, yaitu ketuhanan. Elemen liberalisme, yaitu kemanusiaan yang adil dan berapat. Tapi juga elemen sosialisme, kegotong royongan, yang bermuara pada keadilan sosial. Ini unik di Indonesia ini. Indonesia ini mayoritas muslim, tapi Indonesia bukan negara teokrasi, tapi juga negara demokrasi. Walaupun demokrasi, liberal, tapi tetap ada elemen-elemen keagamaan di Departemen Agama misalnya. Bahkan hari besar Islam dan keagamaan itu paling tinggi di Indonesia. Di dunia mungkin paling tinggi hari besar keagamaan itu di Indonesia. Berikutnya yang ingin saya sampaikan sekarang ini, bahwa generasi awal pejuang kemerdekaan, generasi pembangun, generasi penerus, sekarang ini ada generasi milenial, berkaitan dengan pandemik ini, ini momentum. Bagaimana kita menciptakan, membuat common enemy yang menyatukan kita, yaitu we are entering to the new normal life. Bahwa Indonesia harus kembali pada jati dirinya, pada kekayaan sejarahnya, kekayaan alamnya. Kita bisa studi banding antara kekuatan barat dan timur, dan Indonesia jangan sampai menjadi satu medan proxy war di antara kekuatan besar. Karena Indonesia dari dulu merupakan contested zone, negara yang diperbutkan oleh kekuatan-kuatan luar yang diperbutkan. Dan semua agama besar yang ada, itu kan juga tanda kutip itu negara agama-agama import. Ini hanya mengindikasikan betapa bahwa Indonesia dari dulu tanah, wilayah yang sangat menarik. dan kita bersyukur bahwa walaupun kita bisa menerima kehadiran berbagai budaya agama asing, tapi jati diri kebangsaan itu kuat sekali. Sehingga ada mengatakan, terutama budaya Jawa itu akarnya sangat dalam, akar tunggangnya kuat sekali. Mereka mempunyai kekuatan luar diadopsi, dipaksa adaptasi, tapi kita tidak kehilangan jati dirinya. Saya ingin mengutip Yuwal Waharari, sebuah bangsa manapun itu dihadapkan oleh tiga agenda. Satu apa? Adalah satu high tech. Kalau sebuah bangsa masyarakat teknologinya tidak maju, dia akan ketinggalan. Sekarang ini kita masuk di era of collaborative era, sekerjasama, maka teknologi itu harus tinggi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Yang kedua apa? Pemerintah yang efektif dibawa clean. Kalau pemerintah itu tidak bisa mengelola aset bangsanya, negaranya, ini juga repot. Yang ketiga, strong identity. Identitas. Ada values, ada belief. Di Jepang, saya ambil contoh, tiga-tiganya relatif lay itu berhasil. Teknologi tinggi, pemerintahnya relatif stabil, kemudian identitas Jepangnya itu menonjol. Oleh karena itu, walaupun mereka masuk era modern, tapi identitas Jepangnya tinggi. Dan mengapa? Karena humohin. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kerukunan nasional. Tidak perlu, karena humohin. Tapi Indonesia, karena begitu heterokin, banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan untuk menjaga kerukunan nasional. Toleransi, kerukunan, macam-macam. Ini mahal sekali. Kalau ini tidak bisa dikelola dengan efisien, efektif, dan segera diakhiri, maka kemudian energi kita habis arah situ. Nah, oleh karena itu, ke depan, dengan adanya kasus misalnya pandemi ini, mari kita ciptakan satu kohesi nasional, kita kemudian tingkatkan national identity kita, kita sebagai orang Indonesia, dengan Pancasilanya itu, sebagai satu civil religion, etika sosial yang mengikat semuanya, kemudian teknologi harus maju, dan kita ingin pemerintahan itu yang efektif. Sebab kalau pemerintahan tidak efektif, ini juga terlalu kosli. Kita berharap ke depan bahwa banyak putra-putra yang punya kemampuan teknokratik yang bagus-bagus itu diberi kesempatan untuk melola bangsa ini. kita merindukan munculnya politisi yang teknokratik dan negarawan. Jadi yang punya kemampuan teknokratik, dia juga berjiwa negarawan, dan dia juga peduli pada politik. Sebab di era demokrasi tidak mungkin tanpa parpol. Tapi parpol harus apa? Melahirkan negarawan dan punya kemampuan teknokratik. Kalau tidak, maka demokrasi kemudian yang heboh kebebasannya, tapi kemudian produktivitasnya, penegakan hukumnya nanti ketinggalan di belakang. Jangan sampai kemudian demokrasi diwarnai kebebasannya, tapi kemudian tidak produktif, tidak efektif. Karena cita-cita demokrasi itu seungguhnya mendekatkan pada cita-cita keadilan, kemakmuran, kemajuan. Kalau demokrasi dibuka lebar-lebar, tapi cita-cita yang ideal tadi tidak sampai, pasti ada yang salah dalam prosesnya itu dan dalam pelaksanaannya. Terakhir sekali lagi bahwa saya senang sekarang ini semakin muncul generasi Indonesia, hybrid generation, anak milenial, yang tidak punya memori-memori masa lalu, yang serba ideologis tidak punya. Nah ini kesempat membangun ideologi kebangsaan. Bukan ideologi kelompok, bukan ideologi-ideologi partisan, tapi ke depan adalah ideologi kebangsaan yang dijiwai oleh ketuhanan, yang menjuang tinggi nilai kemanusiaan, yang cinta pada kebangsaan, yang melaksanakan musyawarah. Tujuannya apa muaranya? Menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Itulah muara ujung, akhir dari sila-sila itu adalah keadilan dan kesejahteraan. Harus kesana kita arahnya. Demikian sekedar sebagai sharing, pengantar diskusi, dan tentu saya akan gembira untuk mendengarkan berbagai masukan respon dari saudara-saudara kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Pemarudin atas tadi informasinya dan presentasinya, yang juga cukup padat ya. Dari kita ngomongin bui utomo, ke kolektif, ke negara Islam tapi demokrasi, terus ke hybrid generation, dan kembali lagi ke bagaimana pantasila ke depannya. Nanti pertanyaan jawab akan kita lakukan setelah ini lagi, tapi kita lanjut ke pembicaraan setelahnya. Pak Adrian Perkasa. Silahkan saya berikan. Baik, terima kasih. Halo, sudah terdengar ya. Ya, halo. Terima kasih banyak yang terhormat Bapak Ketua Besar, Pak Adikbud, dan seluruh rekan-rekan PPI, dan semuanya yang hadir di dalam diskusi kebangkitan nasional kali ini. Menarik sekali tadi yang sudah dipaparkan, ini saya ibarat berasa sidang ini, simulasi sidang. Karena bersama profesor-profesor disuruh menyampaikan ini, diminta menyampaikan pandangan saya. Tapi ya ini tadi, saya sambil ini menyiapkan minta tolong ya untuk hostnya, saya menyiapkan presentasi, agar saya bisa biar nggak lihat muka saya aja begitu. Jadi saya bisa menampilkan slide gitu ya. Mungkin Pak Dubes ini saya agak bosan mungkin dengan saya ketika peringatan-peringatan hari besar gitu kan, terakhir kita ketemu waktu Sumpah Pemuda di Museum Brunberg. Ya begitu Pak, biasanya sejarawan itu biasanya baru relevan gitu, ketika ada peringatan hari-hari besar semacam ini. Jadi bagaimana ini, apakah saya sudah bisa share screen? Ya, terima kasih sebentar. Saya share screen. Oke. Baik, izinkan saya menyampaikan terkait cultural nationalism dan relevansinya terhadap Indonesia hari ini. Dalam presentasi kali ini saya akan menyampaikan tiga hal, yang karena sejarawan saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk menengok sedikit ke belakang, untuk kita bisa menatap masa depan dengan bekal yang memang memadai. Saya pikir itu tugas kita sebagai sejarawan. So, I think I would like to invite you to look at the past for a while, and then to search for the future and the prospect in the future. Okay. So, jadi ini saya, barusan saja juga ini fresh from the oven juga, saya akan menyampaikan terkait nasionalisme kultural dan relevansinya hari ini, ini berdasarkan artikel yang baru saja terbit, baru saja publish bulan ini. saya terkait dengan panji sebenarnya ini. Tapi cerita panji ini saya kaitkan dengan era pergerakan nasional atau kebangkitan nasional. Di situ ada, saya tulis panji in the age of motion, an investigation of the development of panji related arts around Java. Jadi ini sebenarnya salah satu bagian dari proyek disertasi saya yang terkait dengan nasionalisme kultural yang ada di Indonesia terutama. Dan saya pikir ini yang relevan kalau kita biasanya membahas nasionalisme itu selalu dari sisi politik. Saya ingin melihatnya dari sisi kultural atau kebudayaan yang sebenarnya juga tidak kalah pentingnya dan tidak kalah diperjuangkannya. Ini adalah salah satu eksep atau salah satu kutipan yang panjang dari buku ini tadi, buku yang ada di depan tadi, Sumbangsih Hedengbuk Budi Utomo. Jadi Budi Utomo ternyata walaupun secara resmi negara baru memperingati Hari Kebangunan Nasional tahun 1948, tapi sejak 10 tahun didirikannya Budi Utomo, Budi Utomo sudah banyak diperingati. Salah satunya ini dia, Hedengbuk Budi Utomo, Sumbangsih ini, ini diterbitkan justru di Belanda, di Amsterdam ya, penerbitnya ini. Dikawal oleh tiga orang penggerak waktu itu, ada Raden Mas Noto Suroto, ada Raden Mas Panji Sosro Kartono, kakak dari Kartini, dan satu lagi penulisnya ini. Jadi kira-kira begini artinya, Mas, Mbak, Ibu, Bapak sekalian. Ini kutipan yang sangat menarik terkait apa sih sebenarnya nasionalisme kultural itu. Jadi ini kira-kira artinya seperti ini kurang lebih. Kontras dari nasionalisme cultural, kontras dengan nasionalisme budaya, kontras dengan nasionalisme budaya yang memiliki sedikit efek yang mengganggu, nasionalisme politis itu memiliki karakteristik yang agresif. Maka biasanya, kalau nasionalisme politik itu, nasionalisme itu dilihat sebagai senjata yang mana musuh itu harus dipukul, baik itu baik ataupun buruk efeknya. Itu kira-kira terjemahan bebas bahasa Indonesia-nya. Kemudian, dan di sini menarik sekali kemudian kita lihat bahwa bagaimana penulisnya itu adalah salah satu dari tiga serangkai ini. Dari tiga serangkai ini yang kemudian dibuang ke, memilih waktu itu sebenarnya dibuang ke mana, ke Indonesia Timur atau ke Belanda. Ya, waktu itu kemudian tiga serangkai ini memilih untuk dibuang ke Belanda. Dan penulisnya salah satunya adalah ini, yang paling kanan suar di Suryan Inggrat, yang menulis tentang nasionalisme budaya. Dan ternyata menurut dia, yaitu tadi seperti ini, bahwa bagaimana nasionalisme? Ya, yang kemudian dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana ternyata nasionalisme budaya ini memiliki peran lebih? Itu kita bisa lihat di bagian bawah. Bagaimana ketika nasionalisme politik, Indi Los Van Holand, itu ditanggapi dengan sangat kontra, ditanggapi dengan sangat penuh resistensi oleh masyarakat Belanda, seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Redhus Indi. Tapi nasionalisme budaya ini justru disambut dengan open armament, dengan tangan terbuka, dan juga dengan entusiasme yang tinggi. Nah, ini yang kemudian menarik sekali. Ki Hajar Dewantoro, ternyata walaupun Indis Party sering di pelajaran-pelajaran sejarah kita dianggap sebagai nasionalisme radikal, berbeda dengan Budi Utomo, tapi ternyata di dalam peringatan terhadap Budi Utomo tadi, 10 tahun peringatan Budi Utomo, menulis bahwa nasionalisme kultural ini penting. Dan ini tidak kalah pentingnya yang selamanya diapkan. Nah, maka selanjutnya, ini saya kembali lagi ke presentasi, ke bagian selanjutnya. Di sini saya jajarkan lagi tiga sosok yang kemudian hanya sering dibahas, khususnya pada saat kebangunan nasional, yang satunya pada saat hari pendidikan nasional, dan yang satunya terlupakan. Yang pertama, yang di tengah jelas Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo. Tapi lagi-lagi gagasan tentang nasionalisme kultural dan kontribusi beliau di luar Budi Utomo, itu yang kemudian banyak terlupakan. Kemudian Ki Hajar Dewantoro dengan pendidikannya, tapi juga nasionalisme kulturalnya dilupakan. Ini yang ingin saya sampaikan di sini. Dan satu lagi, yang sebelah kiri, ini masih belum banyak yang menulis tentang orang ini, dan ini menjadi bagian penting sebenarnya dari penelitian saya. Ada namanya Samuel Koperberg. Sekretaris dari Yava Institut, dan menariknya teman banyak para tokoh pergerakan nasional. Seperti yang kita tahu bahwa ini tadi, Ki Hajar Dewantoro, tokoh paling kanan dalam gambar tadi, itu mendirikan perguruan tamansiswa. Sepulangnya dia dari Belanda waktu itu. Jadi sepulang dia dari Belanda, kenapa dia mendirikan pendidikan ini? Karena menurut dia pendidikan ini bisa menanamkan ide-ide kultural, bisa menanamkan, bisa sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk satu bangsa yang merdeka dan yang berkebudayaan. Ini nanti kita akan banyak relevan dengan ide-ide Ki Hajar hari ini. Kemudian yang kedua, Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ketika melanjutkan pendidikan dokter penuhnya setelah lulus dari Inlands Artsen, beliau mengambil gelar dokter penuhnya di Belanda, kemudian melanjutkan dokter spesialis dermatologi di Jerman. Tapi sepulangnya dari Eropa ketika di Surabaya, beliau aktif sekali di masyarakat dengan mendirikan Indonesia Study Club setahun setelah Ki Hajar Dewantoro mendirikan tamansiswa. Di sini adalah salah satu bangunan yang paling fenomenal, yakni Gedung Nasional Indonesia. Bangunan yang dibawa Dr. Sutomo. Dan di situ ternyata perjuangan yang dilakukan Dr. Sutomo itu jauh lebih banyak dibanding kontribusi dia ketika mendirikan Budi Utomo. Ketika mendirikan Budi Utomo, Dr. Sutomo dan kawan-kawan hanya menginisiasinya. Itu pun juga dibantu dengan Wahidin Sudirawisudor. Pada saat kongres pertama, itu langsung kepengurusan Budi Utomo langsung diambil oleh kalangan tua, para Adipati. Tapi setelah itu, setelah tahun 20-an ini, dan sampai meninggalnya, sampai wafatnya, Dr. Sutomo banyak sekali berkecimpung dan berkontribusi dalam pembangunan. Bangsa, khususnya di bidang kebudayaan. Salah satunya dengan Gedung Nasional Indonesia ini. Cita-cita beliau adalah Indonesia Mulia. Banyak yang kemudian, terutama kalangan aktivis radikal, mungkin bahasanya anak hari ini, aktivis hari ini, SJW. SJW, SJW, hari itu, banyak yang menuduh. Bahwa apa yang dilakukan Dr. Sutomo cita-cita Dr. Sutomo Indonesia Mulia itu bukan Indonesia Merdeka. Padahal dalam, kalau kita baca gagasan-gagasannya, Dr. Sutomo bilang bahwa Indonesia Mulia itu pasti mensyaratkan adanya kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa orang mulia, tidak bisa suatu bangsa itu mulia kalau dia belum merdeka. Tapi merdeka saja tidak cukup. Kita perlu menuju suatu bangsa, menjadikan bangsa ini mulia. Oleh karena itu, maka diperlukan fondasi yang kuat. Maka dibangunlah secara ekonomi. Di situ kita bisa lihat ada gedung yang namanya Bank Nasional Indonesia. Ini cikal bakal yang sebenarnya pengennya Bank Sentral Indonesia. Kemudian dibangun juga ini gedung nasional Indonesia yang selain buat rapat-rapat umum juga untuk memajukan kesenian rakyatnya. Waktu itu Ludruk dengan tokohnya yang sangat terkenal, Cak Durasim. Jadi dulunya Ludruk itu hanya ditanggap, hanya dipentaskan ketika ada event, ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial di kampung-kampung. Kemudian Dr. Sutomo dan kawan-kawan berdialog dengan para seniman Ludruk terus bilang begini, bagaimana kita bisa melawan komedi Stambul, hiburan-hiburan bioskop-bioskop yang dari Eropa yang menjamur ini. Kalau kesenian rakyat kita tidak didukung, maka perlulah diadaptasi, perlulah mengadopsi berbagai teknik modern. Salah satunya adalah manggung di satu tempat ini tadi. Maka terjadilah revolusi dalam kesenian rakyat Indonesia, khususnya Selatimur ketika itu. Ini kontribusi Dr. Sutomo yang jarang dilupakan. Kemudian Sam Koperbek, tokoh kita yang terakhir. Sam Koperbek ini yang sangat menarik, tokoh ini dilupakan padahal dia banyak. Dia adalah sekretaris Java Institute. Java Institute sendiri, salah satu tinggalan yang paling nyata, yang paling konkret, yang paling tangible hari ini adalah Museum Sonobudoyo di Yogyakarta. Museum Sonobudoyo di Yogyakarta, kalau kita lihat koleksinya luar biasa. Waktu itu sekali lagi, kalau tadi Prof. Komarudin Hidayat menyampaikan bahwa Indonesia dibangun dari masyarakat, ya memang ini adalah kegiatan kolektif masyarakat, bukan negara ketika membangun Sonobudoyo. Terkait Sam Koperbek, ini saya menyebutnya salah satu kelompok dari Kalkaran Nasionalis. Kenapa demikian? Karena residen-residen Surakarta ketika melihat di Solo dan Yogyakarta ketika, ini saya dapatkan dari Arsip, ketika dia opini pendapat, pandangan dia terkait Koperbek, menarik sekali. Jadi melihat bahwa seperti apa Sam Koperbek itu? Harlov, residen Surakarta di tahun 1920-an, dia melihat Sam Koperbek sebagai seorang, ini kira-kira terjemahan bebasnya, seorang Yahudi komunis yang tidak beradab dan kotor, sukanya mondar-mandir dengan kuku yang hitam. Jadi ini luar biasa, jadi saking bencinya si residen ini, ngapain ini istilahnya kamu simpati? Panderyak, residen yang menggantikannya berikutnya, dia bilang bahwa si Koperbek ini adalah seorang Nederland sosialis, jelas dia memang ke Indonesia sebenarnya awalnya dia dekat dengan tokoh-tokoh seperti Senevliad. Dan bahkan juga Marsis, dia simpati terhadap gerakan-gerakan Marsis. Tapi yang tidak bisa disepelekan bahwa dia adalah Kenner and the Yavance World. Dia adalah seorang expert dalam dunia kejawaan atau dalam dunia budaya Jawa. Maka tak heran, banyak dari kalangan-kalangan Jawa, baik priayi maupun menjulukinya Sam Diningrat. Dan yang menarik ini sebenarnya, I think this is also can be enriched the historiography of the Bersia period or the revolution period. Because Sam Koperbek also very active, very involving to many activities during the revolution period. Jadi si Sam Koperbek ini, ini dari suratnya kalau kita lihat, itu sangat aktif juga di masa revolusi dalam apa? Dalam menjembatani bagaimana tokoh-tokoh pergerakan nasional itu juga dengan Huyp van Mok. Jadi ini sekali lagi yang menarik itu, Huyp van Mok itu waktu itu penguasa Belanda ketika masa periode bersiap itu, itu punya hubungan baik dengan si Sam Koperbek. Begitulah Sam Koperbek ini punya hubungan baik bahkan dengan Sahrir, ini surat kepada Sahrir juga. Bahkan dengan Soekaro, dengan Hatta juga sangat baik. Nah ini kita bisa lihat apa yang kita lihat. Benar kata Dewantara tadi, dalam buku peringatan Budu Tomo tadi, bahwa nasionalisme kultural semacam inilah justru bisa menyatukan. Ketika politik selalu memisahkan atau bertendensi untuk memiliki tendensi untuk memisahkan, tapi jembatan itu ada di kultural. Ini bisa kita lihat di Koperbek. Kemudian ini salah satu pandangan dari Ahmad Subarjo di Tingran, bahwa dari satu kalimatnya dia sebutkan, rasa kemanusiaan dan simpati terhadap kesusahan rakyat Indonesia harus dapat dinilai dengan tinggi. Dia, Sam Koperbek, mempunyai sikap membantu terhadap siapapun. Bung Karno disebutkan sangat suka kepadanya dan ia adalah kawan dari beberapa pemimpin pergerakan nasional. Ini yang tidak banyak diketahui dan masih belum banyak diulas, bahwa bagaimana Soekarno sejak dalam penjara suka miskin selalu dikirimi buku olehnya. Soekarno ketika diende, dibuang diende, dikirimi buku-buku khususnya untuk membuat sandiwara di sana. Ini yang sangat menarik. Maka seperti apa prospek depannya? Ini terakhir, bagian terakhir dari presentasi saya. Kalau tadi Hariri sudah disebut, saya mencoba menyebut yang lain. Ada di sini sejarawan muda yang sangat aktif di TEDx di Belanda, namanya Rudger Bregman. Rudger Bregman. Dia menulis tentang utopia for realis. Jadi bagaimana sejarah itu mengajarkan kita melihat masa depan yang penuh utopis, yang sangat utopia, tapi realis sebenarnya untuk dilakukan. Maka ingat pesan dari Dr. Stomo sendiri saya. Apa perlunya anak yang pintar, yang bersinar intelektnya, kalau tidak dapat memaikannya dengan sebaik-baiknya? Saya pikir ini sangat relevan sekali dengan kondisi kita hari ini di Indonesia. Dan kutipan kalimat selanjutnya, marilah kaum terpelajar sediakan tenagamu untuk menerima rakyat supaya gelap bulita lenyap adanya dari Indonesia. Maksudnya itu tadi, untuk mencapai Indonesia mulia, kita butuh intelekt-intelekt seperti yang disebutkan Prof. Komarudin untuk bisa kemana-mana. Sebenarnya program seperti ini sudah banyak, dan salah satunya di Indonesia pernah ada yang namanya sarjana mengajar terdepan, terluar, dan tertinggal. Saya sendiri pernah teribat, walaupun tidak langsung teribat sebagai sarjana yang mengajar. Tapi saya sendiri melihat bahwa program ini luar biasa bagusnya sebenarnya. Tapi saya yang berhenti tahun 2015. Ini mengandalkan bahwa bagaimana para sarjana, khususnya guru-guru, sarjana pendidikan, itu ditugaskan di sekolah-sekolah yang ada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Waktu itu saya datang di daerah Jayawijaya dan Puncak Jaya. Di situ kemudian saya rasakan benar-benar bagaimana kehadiran seorang guru itu benar-benar mewujud menjadi satu indikasi kehadiran satu negara untuk masyarakat di sana. Bagaimana mereka sangat dihargai di sana, seperti halnya tenaga kesehatan. Sayang sekali program ini berhenti, dan mungkin diganti saya kurang tahu seperti apa hari ini. Tapi yang jelas tidak hanya itu saya pikir. Saya ingin menawarkan satu hal yang lebih utopis lagi untuk hari ini. Sebenarnya di dalam Kongres Perguruan tahun 1935, antara Dr. Sutomo dengan Ki Hajar Dewantoro, termasuk Sam Diningrat tadi itu, bagi jurutulisnya tadi itu, itu pernah merumuskan satu. Yang kemudian ini yang dikritik habis-habisan oleh Sutan Takdir Alisahbanya. Bahwa bagaimana pendidikan, pengajaran di Indonesia, kalau memang Indonesia itu merdeka. Ini Ki Hajar Dewantoro kemudian menyebutkan bahwa ada masa wiraga itu kira-kira primary school, kemudian masa wiraga wirama itu kira-kira secondary school, kemudian wirama adalah high school. Nah di sini yang dia lihat ada namanya pondok sistem. Apa itu pondok sistem? Bahwa bagaimana sekolah yang nantinya untuk Indonesia itu adalah pondok. Kenapa harus pondok? Karena itu yang mengakar. Bukan hanya dalam tradisi Islam saja, tapi di dalam tradisi Hindu-Buddha, dulu sudah ada yang namanya asrama, atau mandala di masa Majapahit waktu itu. Nah inilah yang kemudian perlu diadakan. Kenapa pondok ini penting? Kenapa asrama ini penting sistem seperti ini? Karena sekali lagi tidak hanya pengajaran yang diberikan, tapi pendidikan. Nah seperti apa? Kalau tadi ada program sebelumnya pemerintah sarjana mengajar, ini saya ingin mengajak sebenarnya. Anak-anak ada sistem bagaimana yang kalau ibarat sekolah pondok itu ya. Pondok sekali lagi ya tadi identik apa namanya, mungkin dengan organisasi-organisasi Islam. Memang pondok kemudian menghasilkan banyak tokoh-tokoh luar biasa. Seperti Muhammadiyah punya mu'alimin, mu'alimat. NU punya banyak sekali pondok seperti tambak beras, tebu irang, dan lain sebagainya. Nah ini yang sebenarnya merupakan cerminan masyarakat. Para masyarakat dari segala latar belakang, masyarakat dari segala penjuru datang di situ. Nah kalau saya pikir bahwa model pondok semacam ini akan penting. Ketika ini bisa diterapkan ke anak SMP dan SMA. Saya bayangkan bagaimana ketika anak SMP satu tahun saja, itu diajak pondok di luar daerah yang tempat tinggalnya dia. Mungkin tingkatnya provinsi. Jadi dia akan melihat bahwa ternyata misalnya Jawa Timur, oh ternyata Jawa Timur ini tidak hanya Surabaya saja loh. Oh ternyata Jawa Timur ini punya Madura, punya sampang, punya pamekasan yang walaupun dekat secara geografis kelotakannya dengan Surabaya, tapi tertinggalnya luar biasa. Di SMA kita tawarkan lagi pondok sistem semacam ini lebih meng-Indonesia lagi. Paling tidak dalam satu tahun ajaran. Ada, ya ini tadi, kita bisa keliling Indonesia. Bisa keliling Indonesia. Kalau di SMA dulu kan ada program AFS gitu kan pertukaran ke luar negeri. Ini pertukaran antar pondok tapi di dalam negeri. Bagaimana merasakan seorang bahwa Indonesia, misalnya siswa di daerah Jaboditabek, melihat bahwa Indonesia tidak hanya Jakarta. Indonesia ada yang namanya Sulawesi, Indonesia ada yang Palembang. Maka saya pikir kalau ini bisa dilaksanakan konteks keindonesiaan yang tadi sudah meng-Indonesia, itu tadi yang tadi sampaikan oleh Prof. Komadudin Hidayat, itu akan menjadi suatu keniscayaan. Untuk misalnya dalam hal pandemi semacam ini. Kita kadang-kadang kan repot gitu kalau bilang, memang Indonesia cuma hanya Jakarta saja. Nah inilah yang kemudian bisa dirasakan kalau bagaimana para pemangku kebijakan ini tadi, kalau misalnya kita bisa berkeliling di Indonesia. Nah ini seperti kalau sudah pernah merasakan tinggal di luar daerahnya. Bisa merasakan tinggal belajar bersama masyarakat di luar daerahnya. Yang penting yang di Indonesia itu sendiri. Nah itu yang saya pikir bisa dilakukan dan sangat relevan untuk diterapkan di masa yang dekat ini. Dan terakhir saya pikir kutipan dari Soekarno pada pidato peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 1952 masih relevan juga hari ini. Buat apa kita mengadakan peringatan-peringatan ini kalau tidak untuk mengambil pengajaran-pengajaran dari pengalaman yang sudah-sudah. Saya pikir itu dulu untuk memantik diskusi lebih lanjut. Dan gulo santan, gulo kelopo, cekap semantan, naturkulo, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Adrian untuk presentasinya yang sangatlah juga penuh dengan informasi. mengenai teman-teman tadi mengenai kultural nasionalisme dan bagaimana Indonesia mulia menjadi Indonesia merdeka dan cerita tadi tentang Soekarno dan Sam Keperberg. Mungkin untuk selanjutnya kita akan lanjut ke sesi Q&A. Jadi teman-teman penonton, kalau misalnya ada pertanyaan atau mau bertanya, bisa raise your hand menggunakan sistem di Zoom itu. Di pojok kanan, harusnya ada di tengah-tengah. Tapi setelah kita nunggu dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, mungkin kita akan, aku juga sebagai modata akan memantik sebuah diskusi ya. dan mencoba untuk menggabungkan beberapa poin-poin yang dibawa oleh Profesor Kertosindi, Profesor Komarudin, dan Adrian. Mungkin yang pertama, untuk Adrian dan Profesor Komarudin, yang tadi membawa soal nasionalisme dan Pancasila, apakah dari pertama itu, kan awalnya tadi dari Adrian bilang, dan dari Profesor Komarudin juga bilang, awalnya adalah Pancasila dan nasionalisme itu berasal dari grassroots movement, dari tadi Kihajar Dewantoro, dan Budi Utomo, dan pelajar-pelajar di Indonesia yang ada di Belanda, dari tadi tiga serangkai tadi yang membuat sebuah buku mengenai commemorating Budi Utomo selesai 10 tahun, yang dimana awal nasionalisme kultural ini berasal dari grassroots movement, dan kemudian berubah menjadi sebuah political nationalist movement, yang akhirnya menjadi Indonesia, namun yang akhirnya juga menjadi sebuah item, dikokokkan lagi dengan sistem Pancasila, ideologi Pancasila. Nah, aku mau bertanya nih, untuk Mas Adrian dan Profesor Komarudin, bagaimana sebenarnya nasionalisme ini yang awalnya merupakan grassroots movement, berubah menjadi sebuah state-centric movement, dimana yang awalnya orang-orang yang ngomongin tentang nasionalisme Pancasila itu adalah sebuah akademis, ideologi, eh akademis, tokoh, dan grassroots, menjadi yang sekarang itu menjadi pemantik, menjadi the forefront runner of diskusi dan diskursus dalam ideologi Pancasila ini menjadi dipenuhi oleh negarawan-negarawan. Kalau tadi kita misalnya, yang pertama kali, dan awal-awal nasionalisme, cultural nationalism ini muncul dari tokoh, kenapa sekarang yang malah ngomong Pancasila adalah birokrat? Malah negarawan, politikus, menteri, gitu, yang ngomongin tentang dan membentuk diskursus tentang Pancasila ini. Perubahan itu dimana, gitu? Apakah bisa dari Profesor Komarudin dan Mas Adrian untuk pertama, bilang, mungkin pertama untuk Profesor Komarudin dulu, gitu? Oke, terima kasih. Nasionalisme itu lebih dari sekedar kategori-kategori geografis. Tapi ada satu belief, dan juga harapan. mengapa kita merasa orang Indonesia dan mengapa kita butuh negara. Jadi itu satu kebutuhan sebagai rumah, identitas, tempat kita tinggal, kemudian anak kita punya masa depan. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa masyarakat itu sadar ya. Kita ini sila-sila dan macam-macam sila-sila itu kan sebagai jawaban dari suasana batin yang tertindas bahwa kemanusiaan harus kita tegakkan. Karena waktu itu mungkin kemanusiaan merasa terjajah. Kemudian kebangsaan. Karena waktu itu bercerebre dan kita akan lemah kalau nggak bersatu. Lalu keadilan. Karena waktu itu tidak adil, tidak sejahtera. Jadi, Pancasila itu merupakan satu pelembagaan dari mimpi, cita-cita, nasib. Sehingga Pancasila itu punya semangat liberation, pembebasan dari pengalaman pahit masa lalu yang kemudian dilembagakan dan semoga negara pemerintah mengawal dan memenuhi cita-cita itu. Jadi, nasionalisme Indonesia itu berangkat dari pengalaman pahit dan kemudian ke depan kita ingin meraih tadi sebagaimana tertera dalam Pancasila yang juga menjadi bangsa yang bermartabat dalam percaturan global. Makanya kalau kita lihat Pancasila, banyak orang-orang asing yang mengagumi sila-silanya itu. Itu universal sekali. Tapi berakar dari pengalaman psikologis-historis di dalam negeri itu sendiri. Pada level negara, Pancasila itu sebagai iduluhi. Pertama gini, untuk menimbang bobot Pancasila, bayangkan andekan tidak ada Pancasila pada level negara dan berbangsa, saya tidak tahu mengudah buyar Indonesia. Dari sisi itu, Pancasila tak berhasil. Tapi kan tujuan Pancasila kan sungguhnya untuk memenuhi cita-cita pengalaman pahit tadi. Bagaimana kemanusiaan dijunjung, dihargai kehadilan, diwujudkan, kejahatan diadilan. Nah, itu yang belum. Jadi, pemerintah menangkap spirit akar kelahiran dari Pancasila, menangkap cita-cita yang ada ceritan rakyat, rakyat. Tapi sekarang ini kan kadang-kadang Pancasila kemudian sekedar formalisme pada level minimalis dalam konteks sebagai common ground, yaitu iduluhi. Padahal itu sebagai living values yang mestinya menjadi benchmark. Jadi kalau untuk mengukur keberhasilan presiden, gubernur, bupati, mestinya ukurannya itu. Sila pertama bagaimana, sila kedua bagaimana. Kalau itu menjadi ukuran, maka menjadi satu living values, menjadi civic values yang hidup dalam masyarakat. Mestinya begitu. Sementara itu dari saya. Ya, selanjutnya bisa Adrian? Untuk menanggapi. Ya, makasih pertanyaannya sebenarnya. Ya, terkait kenapa kok sekarang didominasi negara, saya pikir itu juga di tahun-tahun lima bulan, kalau ini saya dari perspektif sejarah, itu karena kebutuhan juga itu memang. Kemudian ketika yang dulu awalnya memang bukan, kelompok-kelompok bukan negara, kemudian ada negara, dan kemudian maka negara itu kemudian dituntut oleh rakyatnya, untuk warganya. Setelah menerika, terus kita ngapain? Tapi satu hal yang menarik kalau kita lihat, tahun-tahun 1950-an sampai tahun-tahun 1960-an, ini saya suka tadi pertanyaannya, kenapa nggak didominasi oleh negara, terkait penafsiran Pancasila itu macem-macem luar biasa. Seperti halnya, apa namanya, Ki Hajar Riwantara sendiri. Beliau menerbitkan satu buku khusus tentang Pancasila, kecil segini. Tapi kemudian selain Ki Hajar Riwantara, banyak sekali buku-buku semacam ini tahun 1950-an itu. Buku-buku yang kemudian diproduksi oleh masyarakat biasa, masyarakat awam gitu kan, terkait bagaimana penafsirannya tentang Pancasila. Dan ini banyak sekali model begini, mulai dari yang Islam, ada banyak lewat terbitan-terbitannya, kemudian ada, untuk teman-teman Katolik ada majalah basis, itu tiap hampir tiap edisi membahas tentang Pancasila. Kemudian ini dari teman-teman kebatinan sendiri ya, teman-teman istilahnya yang menjalankan kejawen, itu juga menulis tentang Pancasila. Nah inilah yang saya pikir hari ini, itu ketika masyarakat sangat masih antusias. Nah makanya saya pikir itu yang kemudian perlu kita hidupkan lagi, bagaimana antusiasme masyarakat terkait Pancasila. Maka itu kemudian saya pikir secara kultural, yang Pancasila tadi ya menarik sekali kalau bisa, itu untuk menilai sebagai indikator keberhasilan kepala daerah atau kepala negara terkait bagaimana menerapkan ke Pancasilaan, atau nilai-nilai Pancasila, atau nilai-nilai nasionalisme sendiri, yang merupakan salah satu bagian dari Pancasila. Secara kultural, ya itu tadi saya pikir, itu bisa menyatukan kita. Sosok seperti Dr. Sutomo, enggak banyak yang tahu bahwa Dr. Sutomo itu dulu ketika di Surabaya pernah menjadi medis advisor-nya Muhammadiyah, tapi di satu sisi juga bersahabat baik dengan pendiri Nahdlatul Ulama, Kia Yaji Abdul Wahab Hasbullah. Nah ini yang model-model kultural semacam ini yang saya pikir perlu dijadikan mata air keteladanan kalau dalam bahasanya bukunya Pak Yudi Latif. Saya sembari ingin pengakuan dosa lagi di sini. Pengakuan dosa apa? Jadi ketika waktu dulu saya LPDB, saya dapat LPDB untuk sekolah di sini, itu ditanyai tentang Pancasila juga seperti ini, persis pertanyaan ini. Kemudian saya jawab, Pancasila itu penting, tapi kemudian adanya badan-badan seperti BPIP, badan pembinaan ideologi Pancasila itu, jadinya badan itu agak penting. Kenapa? Tidak penting karena hal yang penting seperti Pancasila akhirnya terlupakan, tapi justru malah mengurus masalah-masalah, laporan-laporan ini bercanda saya. Tapi kemudian saya kualat. Saya kualat. Ketika waktu itu karantina LPDB, itu kan saya sama Pak Yudi Latif, saya jadi moderatornya, saya bilang, Pak Yudi, saya dulu bilang bahwa ketika LPDB itu saya interview, saya bilang Pancasila itu penting, tapi LPDB itu tidak penting, beliau ketawa saja. Tapi ya itulah, saya pikir sekarang waktunya memang masyarakat perlu meneladani seperti apa Ki Ajar, seperti apa Dr. Sutama Unto. Dan banyak sebenarnya otoko-toko besar itu kita bisa sebenarnya memaknai seperti apa Pancasila. Makanya salah satu pemaknaan paling penting Pancasila, saya pikir ya dengan pengalaman ada di luar daerah di mana comfort zone kita. Saya sendiri mengawali juga dari keluarga saya, tadi seperti yang disebutkan Pak Komarudin Hidayat, Prof Komarudin Hidayat, bahwa istri saya sendiri bukan orang yang satu etnis dengan saya. Nah ini kan yang paling tidak kita sudah bisa mulai ini, dari mode-mode semacam itu. Dan tetap ingat bahwa dengan adanya peringatan-peringatan seperti ini, kita kembali merefleksikan diri lagi sebenarnya arah ke mana kah kita bangsa ini? apakah sudah sesuai dengan tuntunannya Pancasila atau justru kita semakin melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa? Terima kasih. Terima kasih untuk Prof. Komarudin dan Aryan untuk jawabannya yang cukup insightful. Selanjutnya mungkin kita kasih pertanyaan ke salah satu penonton, Bapak Edi Santoso. Bisa boleh bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Jember, FKIP, Pendidikan Sejarah. Saya ingin menanyakan mengenai penjelasan dari Prof. Samarudin tadi. Tadi Prof. menjelaskan mengenai tiga agenda bangsa, yaitu HITEC, pemerintah yang efektif, dan strong identity. Lalu menurut Prof. Samarudin, apa yang menjadi hambatan utama Indonesia kurang bisa mengaplikasikan hal ini dengan baik? Lalu bagaimana langkah terbaik untuk mengaplikasikan hal seperti ini di negara heterogen yang seperti Indonesia? Terima kasih. Bagaimana? Langsung dijawab? Boleh, Pak. Langsung dijawab saja. Oh, iya. Keuntungan negara kecil itu memang identiti lebih humohin, government bisa efektif, sebagian teknologi juga maju. Dan Indonesia kalau dicari plusnya luar biasa, kekayaan alam dan SDM. Nah, satu, teknologi harus maju memang. Dulu waktu Pak Habibie sungguhnya sudah sangat konsen ya untuk mengembangkan bidang teknologi ini. Tapi kelihatannya belakangan ini kurang. Ketika sang ikuti debat dulu cawapres-cawapres, itu juga tidak masuk agenda bagaimana pengembangan sains dan teknologi. Yang heboh itu ya malah politik. Dan pendidikan kita yang membidangi bidang itu juga tidak banyak. Kemudian pusat-pusat, senter-senter pengembangan high tech itu juga kurang dibanding misalnya Korea. Itu kan jelas sekali. Anda lebih tahu buat komparasi seperti ini. Oleh karena itu, kekayaan alam kita yang melimpah belum bisa dikelola oleh putra-putra sendiri. Bahkan putra-putra kita sendiri, kalau dibanding efektivitas kerjanya dengan tenaga asing yang ke Indonesia, itu kan satu banding dua. Jadi dari sisi ini memang harus ada satu agenda yang serius ke depan. dimulai dengan satu mungkin piloting proyek apa. Dulu waktu Pak Habibie membuat pesawat itu kan ingin menaikkan satu kepercayaan diri, self-confidence dari bangsa ini, bahwa kita mampu kemudian dikembangkan yang lain-lain. Itu idenya. Start from the end. Nah yang kedua, pemerintah yang efektif. Ini salah satu kuncinya adalah parpol itu hendaknya introspeksi. Parpol itu kesan saya selama ini programnya juga tidak fokus, SDM-nya lemah, rekrutmen kader-kadernya juga tidak melewati proses yang rasional, tapi transaksional. Padahal parpol itu pilar demokrasi, dan parpol itu punya akses untuk membentuk pemerintahan. Tapi kalau kehidupan parpol seperti ini, saya pesimis. Padahal salah satu ciri demokrasi itu parpol. Tapi parpol itu kebawah tidak punya rakar. Saya tidak tahu, Anda merasa terwakili tidak oleh parpol yang ada. Dan rakyat itu kan juga dibeli, bukan karena paham programnya, tokoh-tokohnya. Tidak tahu. Nah ke atas juga sulit. Lihat saja sekarang ini, siapa dari parpol itu yang jadi bintang, yang terampil untuk menyampaikan berapa gagasan-gagasan mengatasi krisis ini. Saya juga agak kecewa sekarang ini. Nah yang ketiga, identiti. Identiti ini cukup, apa yang menjanjikan semuanya? Indonesia ini tidak punya musuh luar yang bahayakan. secara militer tidak ada. Di samping alamnya dijaga oleh lautan, tapi tidak cukup ada alasan orang luar nyerang Indonesia. Repot sekali. Kita belajar dari Syria, Syria kalang kabut saja, itu kemudian Eropa kena getahnya. Bayangkan kalau Indonesia itu fail state. Itu Brunei kan ketakutan, Singapura ketakutan, Australia, Thailand, Malaysia. Oleh karena itu, sungguhnya dari segi security militer, kita itu tidak ada ancaman. Jadi problemnya adalah ke dalam. Nah identitas, identitas itu sekarang sudah agak baik. Dalam pengertian, lebih cair. Misalnya, kelompok yang kanan, ke kiri, yang kiri, ke kanan. Lama-lama kan ke tengah. Anda lihat saja identitas kepartean. Sekarang yang partai sekuler sekali, yang nasional sekali, agama sekali kan tidak. Semakin mendekat kan. Semakin mendekat. Artinya semakin pragmatik. Dan dari segi politik, semakin pragmatik ideologinya. Tapi dari segi keindonesian, kita ini cukup cinta bangsa. Luar biasa. Saya percaya. Karena tiap orang itu kan butuh rumah, butuh identitas. Kalau kita tidak mencintai Indonesia, tidak menjaga Indonesia, kemudian untuk apa dan mau kemana kan tidak mungkin. seperti itu. Walaupun mungkin ada sekelompok kecil yang sekarang ini lebih merasa sebagai global citizen. Mereka lebih sering pegang paspornya dibanding KTP-nya. Tapi saya yakin ya, bahwa identitas itu tiap orang itu, terutama orang Indonesia itu, kuat. At least kalau tidak negaranya, itu mungkin komunitasnya, mungkin komunalismenya. Ini modal bagi saya. Yang diperlukan adalah satu tadi, pemerintahan yang smart, kemudian yang transparan, yang produktif, yang lebih terencana, dan kita hendaknya fokus, punya common enemy, punya common concern. Sebab kalau kita tidak punya common enemy, tidak punya common concern, tidak punya agenda fight for, nanti kita sibuk aja di dalam. Sementara itu, maaf kalau kurang tuntas jawaban saya. Terima kasih, Profesor Komarudin, pas jawabannya tadi. Mungkin selanjutnya, next, I'll ask a question for Profesor Horto Sindi and Adrian. You both mentioned on, ya, Profesor Horto Sindi first mentioned on how the Dutch was surprised that Indonesia wanted independence, and Adrian also mentioned about Indonesia mulia and how its connotation to become Indonesia merdeka. But, for Profesor Horto Sindi, I remember reading your books a few weeks ago on postcolonial Netherlands, 65 years of remembering, commemorating, and silencing. And you mentioned the roles of Indos, Indonesia-Nederlands who came back from the colony, and how it may shape how the Dutch thinks of Indonesia, that, oh, the people here that came back was partly Dutch, was, maybe they, have more of a lot of connection with the Dutch as a state and as an identity, and how they might view them as somewhat like the typical Indonesian, like, oh, the people that came from the colony is like this, so I assume that everyone in the colony is also a bit like this. Is that something that is, that is common, or is that like a thing, how they understand it? And also to Adrian, you mentioned on Indonesia mulia and Indonesia merdeka. But then again, this might be how the Dutch thinks that, oh, Indonesia mulia is a concept that is accepted in the Dutch and the Dutch's Indies, and how the concept might be more related to the concept of empowerment, of how, okay, you can have your identity, you can have empowerment, the same way that the women empowerment movement is right now is going on, but no one is saying that women should have their own country. So there's a difference between Indonesia mulia and merdeka dalam negara Belanda and Indonesia mulia merdeka dalam negara Indonesia. And how did that concept evolve to become construed as from Indonesian point of view as Indonesia merdeka dalam negara Indonesia and from the Dutch point of view might be that merdeka dalam negara Belanda. I'll give the first chance to Professor Hortosini. Okay. Thank you very much. It's a very nice question. Thank you. Well, in my book Post-Colonial Netherlands, one argument I make is that there's something strange in the Dutch memory in the memorial culture of colonialism. The Dutch have been colonial for three centuries. and when they so-called lose Indonesia, they suddenly forget that they were colonial in the first place. So it seems like nobody wants to know about it anymore. When I was at primary school, secondary school, I didn't learn anything about colonialism simply from my textbooks. It's as if we had not been a colonial country at all. Then I argue there are the way in which Dutch rediscovered the colonial past was through post-colonial migrants, migrants that came from the former colonies. And here it works two ways. The migrants from the Caribbean embody a history of African slavery. So their take on colonialism is really very negative and very critical. Colonial equals racism, equals slavery, and therefore that's simply a bad image, which the Dutch have now accepted. So now there's a national monument, a commemoration of slavery, there's recognition, apologies, and so on. For the migrant groups from Indonesia were not average Indonesians, but these were what we call the Indische Gemeenschap, the Indische community, the people of Eurasian community, people of mixed origins, but those who were legally European in the colony. There were also the Molokkans, who were in the Dutch colonial army. So what you have is a group of immigrants from Indonesia that is is very untypical of the general Indonesian population. And there is the argument that these atypical post-colonial migrants, in a way they were not angry about colonialism, they were angry about that it ended, and the way it ended, and what they lost. and their voices, which I, I mean, just to make that sure, which I fully respect, because they did lose what they thought was also their country, but their voices were very influential in the way the Dutch thought about Indonesia. And that is something that has been changing, but I also see that even today, I mean, you know, when I talk to people of the Dutch media, the press, or whatever, very often sort of like they're still confused. They think Indies people are Indonesian, what again is the difference, you know, sort of like, it still seems that there is a failure to disconnect it to. Okay, that's a good answer. And again, on the mention of Indonesia I'm not sure how good Indonesia is and how well you can receive Adria's presentation, but he did mention that. I cannot, so if you want me to answer, I need translation. Okay, then maybe you can move on to Adria's and how maybe the concept of Indonesia Muria in the minds of the Dutch and the minds of the people living on at the time, both in the Netherlands and both in Indonesia, may seem that Indonesia Muria is quite different as a movement of political and as a movement of cultural. Well, yes. This is for me, is it? No, it's what I do. Oh, sorry, sorry. It's okay, but you can answer if you want. No, I just wanted to say that I thought that in Adrian's presentation, I thought it was very important that he sort of differentiated between cultural nationalism and political nationalism. And from a Dutch colonial perspective, sort of like the cultural nationalism was sort of like, okay, as long as does not become anti-colonial. But maybe for Adrian, you can mention more about that and how it relates to, because even in Indonesia right now, we can say that, people in Padang is Merdeka, but we don't ask them to make their own country. Yeah, thank you. Thank you very much for your question. Actually, it's Indonesia if we look at the archives, so many of the Dutch colonial officers or even the PID, the Intelligence Colonial Service to categorize the Dr. Sutama Movement in Indonesia Study Club in PBI Partai Bangsa Indonesia Persatuan Bangsa Indonesia and Partai Indonesia Raya Persatuan Indonesia Raya Parindra and the PBI is the fused to Budi Utomo in the 1930s. They talk that Indonesia Mulya and this movement movement of Dr. Sutama is not categorized as a radical like Sukarno with PNI. So they categorized it as a moderate nationalist movement during that period. So that's why they still took care of them and look after them but not really as much as like in the so-called radical nationalists in Sukarno and his fellow in Partai National Indonesia. So that's why many of radical nationalist group in Indonesia and even the ex-communist group blame Dr. Sutama and his movement as not really struggling for the independence. It's also in the perspective of Indonesia people. Some Indonesia people especially the radical one the radical nationalist one and also the ex-communist so that the Dr. Sutama movement was not really want to be Indonesia independence but however this is if we take a closer look to the struggling of the Dr. Sutama and his fellow like Muhammad Husni Tamrin they really struggling with so called evolutionary movement evolutionary to be independence they are not they refuse the revolutionary action like to toward the colonial by the force or by the weapon but they want to use like the channel like the Fox Rat the parliament the so called Fox parliament during that time in order to struggling their idea to struggling their opinion like Tamrin Tamrin is very famous figure on the that's in this Fox Rat he was also the member of the Partai Indonesia Raya which founded by Dr. Tomas so I think yeah the cultural nationality is not really one the difference is the cultural nationality is not really want to separate it as fast as possible or with the revolutionary way they want it to be more evolutionary way but in the end the independence is not the objective of them independent is only a means is they it's not it's not only rhetorically as blamed as suspected by the other radicalist nationalist group so that's why they really do many concrete action many concrete contribution to the society they built the schools the free schools they built the women shelter even it's decades earlier than the many new social movement to the women they also fighting the illiteracy in the indonesian society so that's why i think they really deserve our attention i mean the indonesian people attention because yeah we need we still need to rekontextualize their idea because indonesia is already independence nobody doubt it right but indonesia this is the question mas baga ini pak komar didayat akan pamit tapi masih kalau masih ada pertanyaan satu lagi untuk beliau mungkin bisa didahulukan ada pak syarifudin mau bertanya apakah untuk pak komar udin atau tidak kalau tidak ada silakan silakan pak komar oh iya terima kasih saya membaca ada pertanyaan tentang keunggulan budaya jawa kita lihat bahwa satu di jawa itu tingkat peradabannya lebih tinggi dan ditopang oleh penduduknya jadi sebuah kebudayaan itu berkembang itu maksumsikan adanya pendukung budaya yaitu penduduknya dan di jawa tinggi karena alamnya memang paling makmur dibanding yang lain maka logis saja kemudian ketika belanda datang pun sentranya akan juga di jawa dan disitu kerajaan juga di jawa oleh karena itu tingkat peradaban di nusantara itu jawa sangat tinggi bahkan kemudian orang jawa banyak keluar keluar puluh jawa sementara orang luar jawa banyak ke jawa dengan demikian maka budaya jawa itu unggul saya tidak ingin mengatakan hegemoni karena orang jawa tidak agresif tidak hegemonik tapi bahwa unggul misalnya gini ya keraton jawa itu jasanya luar biasa pada kemerdekaan itu luar biasa tapi toh dia itu rela menyerahkan kedua latanya kepada republik ini paling banter menjadi daerah istimewa kemudian disitu ada pusat-pusat peruan tinggi juga dengan bahasa nasional bahkan di jawa sendiri itu menggunakan bahasa nasional di keraton maka kalau kita bisa bicara kalau bicara jawa itu sebagian adalah bicara konsep budaya jadi bukan etnis tapi sebuah culture karena tinggi peradabannya ban yang lain tidak lebih lentur lebih adaptif dan adaptatif dan akomodatif sehingga dengan demikian pulau jawa dengan penduduknya dan masyarakat luar jawa datang ke situ orang-orang non-jawa orang batak orang kalimantan papua ketika lama tinggal di jubja maka kemudian juga terjadi satu apa ya absorsi budaya setempat bahasanya lebih halus contohnya yang tipikal misalnya akbar tanjung orang batak tapi itu kan halus sekali udah gak ubahnya seperti orang jawa dan sekian banyak orang-orang sumatera ketika di jawa juga betah di situ bahkan ketika pensiun maunya juga tinggal di jawa mengapa? karena mungkin ada suasana batin yang bagi mereka nyaman para antropolog luar mengatakan bahwa budaya jawa itu menjadi perkat yang memungkinkan kemudian kohesi nasional itu terjembatan saya menjadi perkat kalau kita bicara demokrasi yang cocok mungkin itu orang batak mungkin langsung straight to the point tapi apakah Indonesia udah bisa sampai seperti itu misalnya atau kalau kita ketemu orang-orang bugis dan sebagainya itu kan juga lebih lantang orang pantai tapi orang jawa itu kan perpaduan orang rural ada coastal culture ada rural culture ada dengan demikian kemudian menjadi lebih akomodatif dan itu punya kekuatan kohesi dan yang juga menarik di pulau jawa itu berbagai agama ketemu di situ unggul di jawa tengah misalnya yang namanya pluralisme itu kan kehidupan sehari-hari ketika dulu ada warisan buddha di afghanistan dirusak oleh taliban itu orang buddha marah sedunia marah sekali kita bisa membayangkan kalau orang islam melihat misalnya masjid afghanistan dirusak yahudi itu kan marah sama saja marahnya hanya karena mereka mungkin minoritas di indonesia marahnya terpendam bicara dengan saya dan mereka terhibur mengapa? karena berbagai warisan candi-candi itu dijaga yang jaga yang membersihkan itu adalah juga orang muslim kemudian orang muslim di jawa tidak merasa terganggu agamanya walaupun dia kerja di candi borobudur dan prambanan ini menunjukkan satu fleksibilitas sikap percaya diri akomodatif sehingga dengan demikian ini pengaruhi sikap politik bagi orang yang senang langsung apa ya straight to the point tembak langsung gitu mungkin kesel tapi Anda bisa bayangkan andekan Pak Harto ya itu terjadi pada Kadhafi atau Saddam suruh mundur dia lawan dia punya militer punya komando tapi Pak Harto kan tidak demi bangsa dan negara yaudahlah samundur sajalah dan itu tidak terjadi pada Saddam dan pada Kadhafi artinya apa pada saat tertentu itu ada tepos liro Gus Dur itu pengikutnya sudah siap mau ke Jakarta tapi Gus Dur bilang jangan Anda tidak usah campur tangan cukup saya hadapi saja Habibin juga begitu jadi ini politik yang yang menarik bahwa di Indonesia pengaruh Buddha Jawa ini memberikan satu apa ya tingkat toleransi yang tinggi mereka punya prinsip tapi punya keluwesan dan kalau saya bilang Jawa itu ya Sunda Jawa mirip dan pulau luar Jawa banyak sekali orang Jawa dari sekian banyak pengguna bahasa yang masih bertahan lama bahasa Jawa dan Sunda dan itu kan mirip sekali oleh karena itu banyak orang-orang luar itu kalau sudah ke Jawa itu pulang ya berubah karena punya daya tadi lalu Islam ketika datang ke situ itu terjawakan Jawa terislamkan Islam terjawakan Katolik terjawakan Jawa terkatolikan sehingga ketika misalnya di Aceh di Aceh itu budaya di permukaan Islam kalau di korek-korek ke bawah lagi yang tidak ada itu sampai Mekah di luar Jawa lapisan budayanya itu tidak sedalam di Jawa orang Jawa itu permukanya Islam tapi kalau di korek-korek ke dalam banyak sekali tradisi-tradisi lokalnya ini yang saya katakan bahwa ada satu keluwesan keunggulan yang memungkinkan apa disitu terjadi perpaduan antara rural culture coastal culture kemudian Hinduism yang berkasta-kasta tapi juga Islam yang egaliter semua campur aduk oleh karena itu memahami budaya Indonesia kalau kita bicara misalnya ada society 1.0 2.0 4.0 5.0 atau juga misalnya tahap-tahap lombang peradaban di Indonesia tidak berlaku karena di Indonesia itu semuanya ada di Indonesia ada dan dengan demikian makanya memang kita perlu blueprint bagaimana kita mengkapitalisasi aset budaya yang ada jangan sampai kemudian keragaman hilang bahwa itu ciri Indonesia tapi keragaman yang konstruktif sehingga keragaman jadi kekayaan masa depan Indonesia itu aset yang mahal yang tidak tertandingi adalah budaya kalau saja industri pariwisata itu dikembangkan kebudayaan dikembangkan maka itu tidak eksportable bahkan akan semakin meningkat kualitasnya tapi kalau alamnya lama-lama habis tapi kalau alamnya budayanya itu akan semakin kaya misalnya Indonesia itu kan banyak lautan tapi kita nggak punya waterfront city misalnya ini kan unik banyak turis-turis yang tinggal di kapal mereka di floating hotel mengapa? karena tidak ada waterfront city di Jawa itu jadi kalau kita ingin membangun masa depan bangsa memang kita harus memadukan antara teknologi modern kemudian dengan maritim culture dengan kayaan budaya kalau itu yang bisa dikembangkan kita nggak tertandingi oleh negara-negara lain sebab kalau kita kompetisi hanya bidang teknologi kita kalah dengan Korea Selatan kalah kekayaan inilah yang sebenarnya menjadi kata Adrian tadi menjadi pilar kekuatan nasionalisme kultural yang kemudian kita kembangkan nasionalisme kultural juga industrialisasi bisa kita kembangkan dari sisi itu oke terima kasih saya mohon diri saat ini kebetulan saya ini di studio Metro TV baru saja siaran jadi saya mesti permisi pulang ini sudah jam sudah malam Pak Dubes terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tapi ini saya tetap akan mengajukan pertanyaan ini barangkali untuk Pak Profesor dengan Pak Kendrian itu ada dua pernyataan yang menarik tadi dalam penyampaian Profesor Kamaruddin tadi yang menyebutkan bahwa Pancasila itu kan ada teokratisnya ada liberalismenya ada sosialismenya itu kemudian di bagian lain beliau menyampaikan bahwa bangsa Indonesia sekarang itu kan belum dalam tanda kutip mungkin belum memiliki what to fight for untuk apa dan dan belum juga memiliki nggak jelas juga fight against nya apa itu nah jangan-jangan karena ideologi yang campur baur itu kemudian kita tidak disiplin membuat tujuan untuk berjuang dan apa yang harus dilawan itu itu yang pertama yang kedua ini pertanyaan untuk Mas Hadrian sebagai sejarawan ini saya mungkin apa namanya apakah dalam sejarah ada gagasan-gagasan tentang membangun nasionalisme itu berdasarkan prinsip teologis itu ilustrasinya seperti ini saya misalnya seantainya sebelum lahir ditanya mau lahir dimana mungkin saya akan menjawab sudah saya lahir di Inggris saja atau Amerika saja bila perlu orang tua saya itu adalah Ratu Inggris sekalian itu kemudian bahwa saya dilahirkan di Indonesia itu kan berarti keinginan Tuhan jadi Tuhan punya maksud yang membuat seorang Syaripuddin Abdullah itu dilahirkan di satu wilayah yang kemudian disebut Indonesia nah ini kan sentuhan teologisnya lebih kuat sehingga kalau misalnya saya membanggakan diri sebagai orang Indonesia sebenarnya saya mengakui bahwa saya orang yang berikan amanah oleh Tuhan pencipta untuk berbuat yang terbaik untuk negara tempat dimana saya dilahirkan nah ini yang saya masuk dengan membangun nasionalisme melalui pendekatan teologis nah saya tidak tahu pertanyaan kembali kepada Pak Adrian apakah pendekatan pendekatan seperti ini pernah ditemukan dalam kajian-kajian Anda sebagai seorang sejarawan itu saja sekian terima kasih terima kasih terima kasih dikulis itu memang benar bahwa seperti yang bagaimana pendidikan nasionalisme diajarkan ya itulah kemudian kenapa saya menampilkan sosok-sosok seperti Ki Hajar Dewantara seperti Dr. Sutomo dan Sam Koperberg tadi di dalam suratnya apa namanya yang Sam Koperberg tadi yang saya temukan disitu dia mengirimkan surat baik ke Syahrir maupun hubungan MOP terkait bahwa kehadirannya dia di Indonesia khususnya di Jawa pada waktu itu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk membangunkan budaya Jawa atau membangunkan kebudayaan nasional waktu itu secara untuk utuh nah disinilah budaya itu harus dilihat kemudian dimaknai lebih luas lagi oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dr. Sutomo lewat yang namanya pondok sistem itu tadi coba kita bayangkan bagaimana ya persis seperti apa namanya pertanyaan Pak Sarifuddin tadi bagaimana kira-kira anak-anak yang lahir di era Dr. Sutomo di era Insinyur Soekarno di era Dewantaro di era-era itu yang sejak lahir tiba-tiba diajarkan untuk menjadi Jawa diajarkan untuk menjadi Bali diajarkan untuk menjadi Batak diajarkan untuk menjadi Toraja tiba-tiba harus menerima konsep Indonesia apalagi konsep Pancasila jujur itu sangat abstrak memang seperti tadi ideologi apa sendiri dari sisi personal saya pernah mengalaminya saya besar di sekolah di Sulawesi Tenggara yang bukan di bukota provinsi saya menghabiskan sekolah dasar saya di sana jujur saya bingung juga dengan Pancasila itu selain hafalan ketika upacara nah maka bisa kita bayangkan bagaimana orang-orang seangkatannya Soekarno dan kawan-kawan itu harus menerima konsep Pancasila konsep Indonesia ketika lahir dia sudah menjadi Jawa ini ada tokoh seperti namanya Raden Selamet yang kemudian menjadi profesor di Erasmus Rotterdam waktu Soekarno dan Soekarno Hatta dan kawan-kawan itu mendeklarasikan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Prof. Selamet itu termasuk orang Indonesia yang tidak percaya bahwa Indonesia itu bisa merdeka saat ini maka oleh karena itu Prof. Selamet itu kemudian mengungsi ikut ke Belanda kemudian minta audiensi dan menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Soekarno dan kawan-kawan itu tak lebih dari segedar bentukan atau boneka dari Jepang nah ini yang kemudian gagal dilihat juga sama yang lain-lain bahwa ternyata kesadaran itu dibangun sudah ternyata kesadaran itu sudah ditanam ke akarnya nah kesadaran itu dibangun lewat apa lewat pendidikan ini investasi jangka panjang yang kelihatannya tidak konkret karena ya itu tadi katanya pengen merdeka tapi kok membangun ini pendidikan ini investasi jangka panjang coba Sutomo itu tidak membangun studi klub di kampung-kampung di Surabaya maka 10 November tidak akan terjadi di Surabaya ini luar biasa sekali ini diakui sendiri oleh Ruslan Abdul Ghani yang kemudian menjadi wakil perdana menteri yang kemudian menjadi profesor sejarah juga di Bandung bagaimana peran yang dilakukan dokter Sutomo lewat studi klub-studi klubnya lewat pemberantasan buta hurufnya lewat shelter-selter perempuan yang ada di kampung-kampung itu benar-benar dirasakan manfaatnya ketika itu nah maka bisa kita bayangkan saya sendiri sekali lagi ini pertanyaan-pertanyaan terkait menumbuhkan rasa nasionalisme ya lewat sekedar pengalaman saya sendiri bagaimana ketika waktu itu saya masih ingat sekali ketika ke Jaya Wijaya ke puncak Jaya di Papua sana itu yang bahkan itu saya tinggal di Honai Honai itu yang punya tempatnya OPM itu salah satu kepala desa yang berafiliasi dengan OPM Organisasi Papua Merdeka itu bersama-sama dengan guru itu mau merayakan Hari Kebangkitan Nasional ini kan kami apa ya saya benar-benar kalau kita menyanyikan Indonesia Raya di luar negeri itu kan sesuatu juga yang luar biasa ini saya menyanyikan lagu Indonesia Raya walaupun upacaranya sebentar gitu gak pakai upacara upacaranya kemudian lewat kearifan lokal kita bakar batu nah itu tapi kemudian menyanyikan Indonesia Raya yang memperingati Hari Kebangkitan Nasional Kebangkitan Nasional tapi di daerah yang ingin merdeka kepala daerah kepala lokal tempat itu ingin merdeka tapi mau sama-sama merayakan Hari Kebangkitan Nasional itu kan sesuatu ini kan apa ya itu saya benar-benar merasakan bahwa ini pengalaman yang saya pikir harus dirasakan oleh semua anak Indonesia harus dirasakan semua pelajar Indonesia bagaimana Indonesia tidak hanya Jawa saja saya jujur saya Jawa sekali dan studi saya dari dulu sejak S1 S2 dan sampai sekarang tentang Majapahit memang tapi ya itu tadi ketika saya lihat tentang nasionalisme hari ini perkembangan itu kadang-kadang ketika nasionalisme kultural ini memang tidak bisa dipisahkan tadi dengan nasionalisme politik seringkali ideologi-ideologi yang secara kultural harusnya bisa membangun atau ide-ide kultural yang harusnya bisa menjembatani seperti yang disampaikan kalah oleh realita-realita politis selakan slogan-slogan politis ini dimanfaatkan juga oleh Kaharmu Zakar tahun 50-an itu kan akhirnya bilang bahwa apa yang dilakukan Soekarno itu Soekarno itu mendirikan Majapahit baru atas Indonesia Soekarno itu raja the new Majapahitism harus disingkirkan itu Soekarno Nah inilah yang apa namanya yang saya bilang kadang-kadang ya memang tidak bisa dilepaskan sekali lagi ini satu paket begitu ya sama kayak Indonesia Mulia Indonesia Mulia itu satu paket sama Indonesia Merdeka yang harusnya dilihat seperti itu Nah inilah yang saya pikir dari banyak pengalaman yang ada di chat-chat di sini itu tadi di kolom chat itu banyak yang bisa kita pelajari bagaimana misalnya ini siapa namanya ada Risky Aprilian itu kan dari Jakarta gitu kan bagaimana dia tinggal di Jakarta kemudian bagaimana dia tinggal di kampung Surabaya dan kemudian tetua kampung melihat itu itu kan ini kan apa ya satu hal yang mahal begitu loh jadi yang tidak hanya kita sepakat lah Pancasila itu semua diajarkan upacara semua kita seminarkan di kelas-kelas semua sepakat sudah tentang Pancasila tapi bagaimana nilai-nilai itu bisa terterapkan minggu lalu saya juga sampaikan ini bersama guru sejarah yang difasilitasi oleh BPIP BPIP kemarin bikin acara dengan guru-guru saya sampaikan juga seperti itu bahwa percuma ada BPIP kalau sekali lagi nilai-nilai Pancasila itu tidak bisa apa namanya konkret bisa konkret itu indikasinya apa menurut saya interpretasi terkait Pancasila atau publikasi-publikasi tentang Pancasila itu bisa seramai tahun 50-an dulu lagi dan yaitu tadi bagaimana kita memperingati hari kebangkitan nasional misalnya di Papua atau di Aceh atau di Sangir di utara dan Pulau Rote di selatan itu benar-benar dirasakan dengan kearifan lokalnya masing-masing dengan interpretasi masing-masing yang biasanya kultural dan enak loh itu daripada saya jujur daripada upacara panas-panas saya lebih ikut bakar batu habis itu makan habis kita nyanyi-nyanyi Indonesia habis itu kita makan-makan saya pikir mungkin itu kalau saya pikir mungkin belum itu-itu sekedar pandangan utopis saya terima kasih mas Adrian gambaran-gambaran lucunya ya yang selama-selama jadi sejarawan ini karena sudah jam 5 aku sebagai moderator undur diri dulu terima kasih mas Adrian thank you very much Prof. Roto Sindi terima kasih juga untuk Prof. Kamarudin yang sudah kembali dan maksud juga teman-teman sekaligus selanjutnya akan aku kembalikan lagi ke Pak Din Wahid selaku host terima kasih Mas Bagas atas partisipasinya untuk memimpin diskusi kita sore hari ini waktunya memang sudah selesai Pak Dubes thank you for your participation Professor for your participation participation and for your participation about the changing Dutch views on nationalism and you talk about you know about the evolution of how Dutch government apologize for the excessive for the excessive for the excessive violence during the war you mentioned here about some some years starting from 1969 until 2005 2011 and then at the end 2017 when the government Dutch government started to give I mean allocate huge large amount of money to do research on the colonization or independence war we got a lot from you and we learn a lot from you terima kasih Profesor Komarudin Hidayat yang sudah berbicara juga tentang bagaimana ini apa bagaimana Indonesia itu dianggap sebagai sebuah bahasa yang ajaib yang walaupun kita sangat plural dari sisi misalnya suku bangsa etnis kepulauan dan lain sebagainya dari bahasa tetapi kita tetap menjadi tetap satu BNK Tunggal Ika dan itu salah satu penyebab dari persatuan ini adalah karena ada ideologi Pancasila ini menarik sekali paparan Profesor Komarudin Hidayat ketika misalnya ke depan sekarang ini generasi sekarang generasi milenial yang hybrid itu tidak tidak mempunyai memori sejarah ideologis ideologis kalau mungkin generasi generasi kita yang pernah belajar tentang ideologi selain Pancasila misalnya ada gerakan Darul Islam dan gerakan gerakan seperti itu tapi satu hal sebenarnya saya ingin bertanya tadi sama Profesor Komarudin Hidayat karena walaupun sekarang generasi milenial yang hybrid yang diharapkan karena tidak mempunyai ideologi mempunyai memori sejarah tadi yang ideologi itu sehingga kemudian ke depan bisa membangun bangsa Indonesia secara bersama-sama tetapi belakangan ini kan muncul juga ideologi ideologi yang dikenal dengan transnational ideologi yang sudah mulai masuk ke dalam beberapa kalangan di generasi muda dan saya kira itu juga perlu menjadi catatan bagi kita ke depan bagaimana kita bisa tetap mempertahankan Pancasila sebagai unifying factor bagi Indonesia dengan melihat itu mas Adrian juga sangat menarik terkait dengan nasionalisme budaya yang itu dipertentangkan dengan nasionalisme politik nasionalisme politik itu sangat berisik gemuruh penuh gemuruh kayak ombak sementara nasionalisme budaya itu seperti air mengalir air mengalir di sungai sehingga kemudian lebih apa ya lebih soft lebih landing tetapi sampai tetapi sampai pada tujuan itu menarik sekali ini saya kira budaya promosi budaya semakin harus terus kita galakan seperti misalnya sekarang bagaimana anak-anak muda kita beberapa di kalangan kita misalnya itu juga tergila-gila dengan budaya pop culture-nya ini apa korea misalnya itu dari drama dan sebagainya itu juga menjadi tantangan dan tantangan kita adalah bagaimana kita bisa compete dengan budaya-budaya seperti itu lagi-lagi terima kasih thank you professor Khod Osindi professor Kamerdin Hidayat dan mas Adrian for your participation untuk semuanya terima kasih padubes atas dukungan sepenuhnya untuk kegiatan ini sebagai pembahasan acara saya mohon maaf bila ada banyak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua om swastiastu namo budaya salam kebajikan selamat sore selamat malam bagi Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati